Bersambung... 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 Kita siap sedia... Maturima... Maju... Kami siapa yang punah Bersambung... Koleh-koleh... Bersambung... Kami di ganis tempat buah Kusuri danak teman Bersambung... Batalion Raider adalah pasukan elit TNI Akatan Darat yang berada di bawah pasukan Komando Kopassus Secara umum, Batalion Raider Tak berbeda dengan prajurit Batalion Infanteri, namun kemampuan individu Raider Lebih baik dari prajurit Infanteri. Nah, gagasan Untuk membentuk pasukan elit di seluruh Kodam digulirkan pada tanggal 22 Desember 2003 Oleh Jenderal TNI Riamizadriakudu Yang kala itu menjabat Kepala Staff TNI Angkatan Darat Langkah Jenderal TNI Riamizad Ditindak lejuti dengan meningkatkan Kualifikasi 10 Pasukan Infanteri Reguler menjadi Raider Salah satunya Dilatih kemampuan anti-teror Di Pusdikpasus milik Kopassus Pasukan ini dipentuk untuk Meningkatkan daya cegah TNI Sebab Batalion Raider Mampu beroperasi dalam unit kecil Rahasia dan mendadak Biasanya dalam satu kodam Memiliki satu unit pasukan Raider Setiap batalion Raider Terdiri atas 747 personil Mereka memperoleh Pendidikan dan latihan khusus Selama enam bulan untuk perang modern Anti-gerilia dan perang berlarut Tiap-tiap batalion ini Dilatih untuk memiliki kemampuan Tempur lebih dari batalion Infanteri biasa Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan Dan mobil udara seperti Terjun dari helikopter 50 orang personil Di antara 747 orang personil Dalam satu batalion Raider Memiliki kemampuan anti-teror Dan keahlian-keahlian khusus lainnya Kalian tersebut mereka dapatkan Setelah mengikuti pendidikan Yang diselenggarakan oleh pusat pendidikan Dan latihan pasukan khusus Yang bertempat di Batu Jajar Jawa Barat Hal ini bertujuan untuk Meningkatkan kekuatan pasukan Raider Pendidikan atau pengembelangan Raider Dilaksanakan selama 84 hari Dan hasil pendidikan itu Mereka mendapatkan kemampuan tambahan Yang ini kemampuan Raider secara operasional Di semua medan laga Baik di perkotaan, hutan, gunung, sungai, rawa, laut, pantai, dan udara Pasukan Raider ini digembleng latihan dalam 3 tahap Dan 3 tahap itu adalah tahap basis, tahap gunung hutan, dan tahap rawa laut Pasukan para Raider digembleng latihan dalam 3 tahap loh Nah, tahap apakah itu? Pasti kalian juga penasaran bukan? Mimin jelasin ya Nah, tahap pertama yaitu tahap basis Pasukan mendapat pelatihan menghadapi Pertempuran kota, pertempuran jarak dekat, dan ilmu medan Penghancuran medan dan pembebasan tawanan Diajarkan di tahapan ini loh Mereka digembleng keras dalam tahapan ini Yang kedua adalah tahap gunung hutan Mereka dilatih survival di hutan belantara dan kemampuan gerilya di gunung Bahkan dalam 3 hari mereka tidak dibekali makanan ataupun minuman Hanya garam dan korek api yang dibawa pasukan Mereka diuji untuk tetap survive dalam kondisi seminim apapun Dan yang terakhir adalah tahap rawa laut Para rider digembleng kemampuan tepur di laut Pendidikan rider yang dimosudkan agar seluruh satuan jajaran infanteri TNI Angkatan Darat Memiliki kemampuan yang sama dan seimbang Dalam artian, semua satuan rider maupun para rider Di satuan jajaran infanteri TNI Angkatan Darat Memiliki kemampuan yang sama dengan berikif lainnya yang telah memiliki batalion rider Sebagai satuan pemukul strategis Yang mampu beroperasi pada berbagai situasi Rider adalah kualifikasi prajurit tentara nasional Indonesia atau TNI Yang dilatih untuk menguasai 3 kemampuan Kemampuan apakah itu? Rider adalah kualifikasi prajurit tentara nasional Indonesia atau TNI Yang dilatih untuk menguasai 3 kemampuan Kemampuan tersebut adalah 1. Kemampuan sebagai pasukan anti teroris untuk pertempuran jarak dekat 2. Kemampuan sebagai pasukan lawan gerilya dengan mobilitas yang tinggi 3. Kemampuan untuk melakukan pertempuran-pertempuran berlanjut atau panjang Inilah arti dari lambang rider Sangkur terhundus bermata dua Yang melambangkan bahwa prajurit rider memiliki ketajaman dalam berfikir dan berolah yudah Sehingga prajurit rider selalu siap mengembang tugas sebagai pasukan terdepan Lintas gilat atau petir Melambangkan bahwa prajurit rider adalah prajurit yang mampu bergerak dan bertindak dengan cepat Dan senyap di segala bentuk medan dalam pertempuran Warna merah putih Sedangkan warna merah putih melukiskan bahwa jiwa nasionalisme dimiliki oleh setiap prajurit rider Yang mengedepankan kepentingan tugas dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Nah, itulah tadi hantu rimba TNI Angkatan Darat yang turut menjaga acara KTTG 20 di Bali Dengan semua kemampuan yang mumpuni untuk perang di darat Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya Tuliskan komentar kalian di bawah Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton